Intro Kualifikasi Piala Asia U20 Prediksi Timnas U19 vs Timor Leste 2022 Prediksi Timnas U19 vs Timor Leste U19 Di laga pertama, kualifikasi Piala Asia U20 2023 berpeluang menjadi awal yak manis bagi Garuda Muda Laga di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya Pada Rabu 14 September 2022 pukul 8 malam waktu Indonesia Barat dapat ditonton Melalui siaran langsung Indonesia dan live streaming video Timnas Indonesia U19 mengincar kemenangan di laga pembuka melawan Timor Leste U19 Tidak hanya menang, Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan juga wajib mencatat banyak gol Agar peluang lolos keputaran final Piala Asia U20 lebih terbuka Pasalnya, hanya juara grup dan 5 runner-up terbaik di babak kualifikasi Piala Asia U20 yang bakal lolos Keputaran final Timnas Indonesia U19 sendiri tergabung di grup L bersama dengan Timor Leste U19, Vietnam U19, dan Hongkong U19 Terdapat 10 grup di kualifikasi Piala Asia U20 Nantinya, masing-masing juara grup bakal lolos otomatis keputaran final Piala Asia U20 di Uzbekistan Selain itu, ada juga tim tuan rumah dan 5 runner-up terbaik yang bakal tampil di babak utama Sang juru taktik mengatakan anak asunya dalam kondisi yang bagus untuk menghadapi Timor Leste U19 Dia fokus pada latihan taktikal serta organisasi permainan Kondisi pemain sangat baik dan tidak ada yang cudera Kami membawa 30 pemain ke Surabaya untuk persiapan kualifikasi Piala Asia U20 Selanjutnya, hanya 23 pemain yang tampil di ajang tersebut Kata Sintayo Head to Head Timnas U19 vs Timor Leste U19 di kelompok umur 19 tahun Timnas Indonesia tercatat baru satu kali bertemu Timor Leste Yakni di Piala Asia U19 2020 Saat itu Garuda Muda berhasil menang dengan skor 3-1 Selain itu, hasil 5 pertandingan terakhir kedua tim Menunjukkan Timnas U19 memiliki peluang lebih besar untuk menang dibanding Timor Leste Prediksi susunan pemain Timnas Indonesia U19 3-4-3 Ada Cahya Supriyadi, Mohd Ferrari, Kakang Rudianto, Ahmad Rusadi, Franky Misa, Marcelino Ferdinand, Roby Darwis, Mikael Tata, Alfrianto Niko, Hoki Caraka, dan Ronaldo Quate Resmi dijual Ini harga tiket kualifikasi Piala Asia U20 2023 Jelang laga Timnas Indonesia U19 vs Timor Leste Resmi dijual Ini harga tiket kualifikasi Piala Asia U20 2023 Jelang laga Timnas Indonesia U19 vs Timor Leste U19 Ini menjadi awalan petualangan Tim Garuda Muda menuju pentas sepak bola antar negara Asia tahun depan Pertandingan perdana di kualifikasi Piala Asia U20 2023 Untuk Timnas Indonesia U19 adalah menghadapi Timor Leste Laga tersebut digelar di Stadion Gelora Bung Tomol, Surabaya pada Rabu 14 September 2022 Pukul 8 malam waktu Indonesia Barat Pertandingan tersebut tentunya akan mengundang animo pecinta sepak bola Indonesia Khususnya yang berada di Jawa Timur PSSI pun resmi menjual tiket laga Timnas Indonesia U19 vs Timor Leste per minggu 11 September 2022 Ada pun tiket tersebut dijual di platform tiket.com Tiket terburah yakni kategori ekonomi dibanderol dengan harga Rp75.000 Sementara tiket termahal yakni kategori VIP dibanderol dengan harga Rp250.000 Jika sudah membayar dan memesan supporter diharuskan menukar etiket di gedung KONI, Surabaya Ada pun jadwal penukaran yaitu dari tanggal 13 sampai 14 September 2022 Para supporter diharuskan sudah menerima vaksin COVID-19 minimal 2 kali Mereka juga dilarang membawa barang-barang seperti flare, kebang api, dan senjata tajam Para supporter juga dilarang membawa anak berusia di bawah 12 tahun Oleh sebab itu, para supporter diharapkan untuk bijak dalam memberi dukungan kepada Sintayong dan anak asunya Bagaimana menurut kalian? Tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar ya See you!